Ratusan kordes dari Belasan Desa dan Korcam di Kecamatan Daya Luhur gelar kegiatan konsolidasi tim besar bersama Samsul Awliya Rahman. Pada acara itu, seluruh peserta diberi kesempatan terbuka untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan paston cabuk-cabuk jilacap nomor urut 3 itu. Pada Kamis 24 Oktober 2024, ratusan kordes dari Belasan Desa dan Korcam di Kecamatan Daya Luhur melaksanakan kegiatan konsolidasi tim besar bersama Samsul Awliya Rahman, calon bupati jilacap nomor urut 3 dari Paslon Samsul Ami. Kegiatan bertempat di gedung IPHI Daya Luhur, Jilacap. Dalam kegiatan itu, berbagai usulan dan masukan diharapkan bisa membuat semua tim kordes dan korcam maupun kordapil tim besar bersama Samsul Awliya Rahman semakin solid dan kuat. Menurut Ketua Kordapil 4 Kosasi, tujuan digelarnya konsolidasi ini dalam rangka mengefektivitaskan waktu yang tersisa sebelum berlangsungnya pilkada 2024. Selain itu, pihaknya juga ingin memberikan support kepada semua tim baik kordes, korcam maupun korda berjudai luhur untuk bisa maksimal dalam bekerja. Kosasi mengatakan, meskipun saat ini kinerja sudah baik, tapi perlu ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan perlain suara Paslon Samsul Ami dalam pilkada serentak 2024 untuk wilayah Jilacap. Tujuan konsolidasi saat sekarang ini, dalam rangka mengefektivitas efisiensi waktu yang tinggal 35 hari lagi ke hari pencoblosan, kita kepengen mendorong, memberikan support, semangat kepada tim des, korcam dan teman-teman kordapil di Kecamatan Luhur untuk bisa yang pertama, day luhur yang sudah baik ini untuk dijaga, kemudian ditingkatkan supaya lebih baik lagi perolehan suaranya Samsul. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, mendata secara real, pemilih-pemilih yang memang pro Samsul untuk bisa meraih yang sudah baik ini, bisa lebih baik lagi. Sehingga memang diberikan motivasi. Tadi penekanan-penekanan terkait dengan pengkantar isu-isu politik, aduk black campaign, kita tidak boleh kagetan, tidak boleh bumbunan dalam menghadapi lawan-lawan politik, statement-statement lawan politik, gerakan-gerakan lawan politik. Kita juga punya kekuatan, kita juga punya ketangguhan tim kita, calon kita punya ketangguhan, jangan dikira lawan saja yang punya ini, ini. Kita juga punya kordes, korcam di Kecamatan Luhur untuk bisa bekerja lebih baik lagi, bagaimana mencari simpati, mencari dukungan kepada masyarakat, khususnya yang mungkin masih miring-miring ini untuk bisa didekat. Ponsasi menambahkan, saatnya seluruh tim harus bisa menekan terkait adanya isu-isu politik maupun black campaign yang beredar di masyarakat, karena ia yakin kekuatan dan kesulitan tim akan mampu membawa kemenangan untuk paslon Samsul Ami. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Benny Siswanto, Nasional TV melaporkan.